Halo, good people, youtubers. Nah, kali ini gue mau nodong ini ya, presenter... Ditodong banget sih, abis siaran langsung ditarik. Ini idola banget, ini idola banget. Ya Allah, terima kasih loh. Menanyaan apa sih? Banyak, Kak. Oke, oke. Kak Anjana nih, awalnya kok bisa masuk jadi hostnya Net, presenter itu emang dulu kulihat di broadcast atau gimana gitu? Atau sebenarnya enggak? Oke, kecelakaan sih sebenarnya. Aduh, kecelakaan. Karena sebenarnya awalnya di bidang Psikologi, daftar di Net juga sebagai HRD. Terus dari News ngeliat, terus mewawancara, eh ternyata ditarik ke News, disuruh nyoba dulu. Coba-coba-coba, eh jadinya suka. Terus ini dulu kuliahnya dimana? Kuliahnya di Psikologi Umpak. Bandung ya? Bandung. Asalnya? Asalnya, sebenarnya tinggal udah di Jakarta semua keluarga. Tapi kalau asalnya sih di, asalnya mana ya? Aceh sama Ciamis. Aceh sama Ciamis? Bingung nih, jadi Aceh atau Ciamis? Dua-duanya. Oh, di Aceh dulu terus ke Ciamis? Eh nggak maksudnya keluarga ayah dari Ciamis, ibu dari Aceh. Terus bisa bahasa Aceh? Nggak bisa sama sekalian, karena udah nggak pernah tinggal di sana. Tapi kemarin ke Aceh ya? Kemarin sempet ketemu Good People Aceh juga. Waktu lagi kunjungan Good People. Terus Kak, ini jadi psikologi terus ke reporter, ada kesusahan nggak sih? Misalnya sulitnya dimana ya? Hmm, karena belajar dari 0 lagi sih, semuanya dari dasar-dasar jurnalistik dan segala macemnya. Sekarang kan aku zero, nggak tahu apa-apa. Tapi ya udah, pelan-pelan belajar sama temen-temen di sini yang udah berpengalaman juga jadi jurnalis. Tandem dulu, abis itu ya udah. Tapi ya bersyukurnya dari psikologi juga kepake lah ilmunya, cara interaksi sama orang dan lain-lain. Tapi Binet, emang diajarin dari awal jurnalistiknya atau gimana? Kalau kebetulan kan aku masukin lewat MDP, jadi kita emang ada induksi selama 2 mingguan lebih lah. Jadi diajarin bener-bener dasarnya jurnalistik. Tapi kalau misalnya nggak masuk lewat MDP pun juga akan tandem sama jurnalis yang udah di sini lah. Terus serunya jadi jurnalis apa nih? Serunya... tertantang apa ya... Fluktuatif ya. Jadi kayak kita setiap hari ditantang dengan kondisi yang berbeda-beda, bertemu orang yang berbeda-beda, masalah yang juga beda-beda. Jadi selain kita menambah kemampuan diri juga wawasan kita semakin luas. Terus ini ada pengalaman paling nggak dilupain ketika liputan? Ada, itu lagi liputan banjir. Jadi emang lagi mau live banjir. Terus lagi jalan sendiri sama VJ ku sih berdua. Terus tiba-tiba aku nyemplung ke suatu got, tapi gotnya itu nyemplungnya baru-baru sampai atas kepala. Jadi kuyuk total dari ujung kepala sampai ujung lagi sementara 2 jam lagi mau live. Terus itu ngatasnya? Jadi ngatasinnya untung... Wah ngatasinnya gimana ya tuh? Oh untung aku mau baju ganti. Jadi aku mau baju ganti, bajunya net dijemur dulu di rumah warga. Pas udah mau mulai live yaudah dipakai lagi. Oke gak ini sebenernya... Gimana ya? Ini pertanyaan random saya misalnya kayak kepikiran aja. Kan biasanya nih kan kalau dibilang kan oke lah cantik banget gitu kan. Widih! Bismillah, Amin Ya Allah. Kalau di lapangan gitu, ada nggak sih kayak. Wah ini yang dipotor cantik lewatnya sih kayak semua mau beri jalan gitu. Wah! Ya gak bisa dipungkiri kalo hal kayak gitu ada Cuma ya gak peduli juga sih sebenernya Tapi itu lebih enak ketika kita bertemu dengan narsum-narsum yang Biasanya narsum-narsum tuh ada juga nih tergantung Kadang-kadang ada yang kalo sama cewek tuh biasanya lebih baik gitu Yang kayak gitu-gitulah Tapi kalo dari jurnalis, kalo secara dari temen-temen jurnalis Biasa aja sih Hmm ya Ada yang gak ya Paling kayak gitu-gitu aja lah Ya lucu-lucu anak-anak aja Banyak yang gudain gak kalo di lapangan? Banyak gak ya kayak Ya semuanya temen-temen aja sih Mau bilang ya Bicandaan-bicandaan aja Oke terus ini kan ada program baru di Newsroom Komentarnya gimana? Ya saksikan Newsroom Itu Komentarin Ini cuma sekalian promo Kalo komentarnya Ya Karena ini kan pertama kali juga di Indonesia Acara kayak gini Jadi yang lulusan jurnalis pasti mau tau di belakang jurnalis itu sebenernya seperti apa Jadi ya itu lah Itu gak ada rekayasa Bener-bener yang di lapangan kayak gitu Kita juga sambil liputan Sambil ini juga Sambil shooting in Newsroom juga Tapi seru ya Seru banget Susahnya dimana? Susahnya Karena kalo lagi hektik kali ya Lagi liputan hektik Terus Harus Harus buat liputan daily Tapi harus ngomong juga ke kamera Newsroom Jadi itu kayak kepecah aja Fokusnya Oh iya Nanya Single atau Udah punya calon Oh udah punya calon Aduh 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 Oke Makasih ya Thank you Bye Bye